Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung Ibu Tuti Kurniawati MPD Yang kami hormati seluruh tim manajemen SMA Negeri 1 Bandung Yang kami hormati Koordinator Bimia dan Konseling dan Guru BK SMA Negeri 1 Bandung Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, salawat besta salam Semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada jujudan kita Yakni Habibana wa Nabiya Muhammad SAW Teman-teman webinar pada pagi hari ini Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan kali ini Meski harus dilakukan secara online Kegiatan yang diselanggarakan oleh BK SMA Negeri 1 Bandung ini Mengambil tema pendidikan seksual untuk remaja Yang akan disampaikan oleh narasumber KC Dari Great Universitas Pendidikan Indonesia Oke, untuk mengefektifkan waktu Mari kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Untuk selanjutnya yaitu Perkenalan dari mahasiswa PPL Universitas Pendidikan Indonesia Tak kenal maka tak sayang Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hadifah Nurul Fikriyah Biasa dipanggil Diva Saya merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseli Universitas Pendidikan Indonesia Yang saat ini sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Bandung Insya Allah saya akan memegang kelas 10 MIPA 3 dan kelas 11 MIPA 3 Salam kenal semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Sara Islam ya Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Sara Nah disini saya akan membina kelas 10 MIPA 4 dan kelas 11 MIPA 5 Salam kenal semuanya Haji Mimaste Saya Anaisya Natul Fauzia Biasa dipanggil Ana Saya merupakan mahasiswa Bimbingan dan Konseli Universitas Pendidikan Indonesia Yang sedang melakukan PPL SP di SMA Negeri 1 Bandung Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan Saya memegang kelas 10 MIPA 2 dan 11 MIPA 5 Yoroshiku onegaishimasu Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Perkenalkan nama saya Farahulia Rahma Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Farah Insya Allah nanti saya akan masuk ke kelas 10 MIPA 5 dan kelas 11 IPS 3 Sampai bertemu nanti ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Ferry Gunawan Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Bapak Ferry Dan diantara teman-teman saya yang lain saya merupakan yang paling tampan atau yang paling ganteng Karena saya laki-laki sendiri Dan kemudian insya Allah saya akan masuk di kelas 10 MIPA 1 dan juga kelas 11 IPS 1 Salam kenal dan juga senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman See you Untuk selanjutnya menginjak ke acara utama yaitu pematerian tentang sex education Yang akan disampaikan oleh Narasumber Kece dari Great Universitas Pendidikan Indonesia Kepada Azmi Mahatmanti Kami kesilakan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walau Dan juga diiringi dengan kebahagiaan Nah sebelumnya Sebelum berbicara lebih jauh Kakak ingin memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman Perkenalkan nama kakak Azmi Mahatmanti Akrab di Sapa Azmi Atau akrab dipanggil Azmi Akha dari Universitas Pendidikan Indonesia Dan akha disini juga mau ingat ini Karena teman-teman dan kita semua masih dalam Labirin COVID-19, COVID-19 Jadi jangan lupa protokol kesehatannya Ketika teman-teman sedang pergi keluar rumah Atau ketika teman-teman habis pergi dari rumah Jangan lupa ya terapkan protokol kesehatannya Agar kita bisa saling menjaga satu sama lain Nah Kakak di pagi hari ini berbicara dengan teman-teman Kelas 10 dan juga kelas 11 ya Secara kisaran usia Teman-teman berarti memasuki usia 14 tahun 15 atau ada juga yang menjejaki di usia 16 tahun Di usia segitu sih ya Biasanya dulu kak Azmi itu Setiap pulang sekolah Itu gak langsung pulang dulu ke rumah Karena pengen kumpul dulu nih sama teman-teman Entah itu teman-teman di kelas Atau teman-teman di ekstra kulikuler Kenapa ya? Karena setelah belajar juga Pengen terus melakukan hal yang kakak sukai gitu Makanya kakak gabung ke sekolah Ketika pulang sekolah Kakak gak pulang duluan Begitu juga di usia yang mungkin teman-teman juga sedang merasakan itu Pasti pengen nge-eksplorasi hal-hal yang teman-teman ingin tahu Dimanapun dan apapun itu Pasti teman-teman akan cari hal yang teman-teman ingin ketahui Biasanya sih kalau menjejak usia seperti itu Apakah teman-teman juga merasakan seperti itu? Nah Usia menjejak usia 14, 15, dan 16 tahun Juga termasuk dalam usia masa remaja Ngomongin tentang remaja nih Apa sih yang pertama kali terbesit ketika kita mendengar kata remaja Apakah yang muncul adalah Remaja itu tempatnya atau masanya kita melakukan hal yang kita sukai Atau juga masa remaja adalah Aku kak, aku lagi di masa remaja Atau justru masa remaja adalah Kita bisa melakukan apapun karena kita udah gede kak Teman-teman apakah berpikir seperti itu? Dan apakah betul ya masa remaja itu seperti yang kita pikirkan gitu Jadi untuk cari tahu lebih dalam apa itu masa remaja Kita coba cari tahu dulu nih Apa sih sebenarnya pengertian dari remaja itu sendiri? Jadi kalau secara ilmuwan Remaja adalah masa di mana transisi dari anak-anak dengan masa dewasa Jadi nih kalau diilustrasikan ya Ini masa anak-anak Sedangkan ini masa dewasa Nah masa remaja itu ada di tengah-tengahnya Makanya masa remaja itu dipahami sebagai transisi dari anak-anak menuju masa dewasa Jadi ya tadi ada di tengah-tengahnya Masa remaja juga seringkali disebut dengan masa pubertas Jadi teman-teman yang ada di usia ini Di kelas 10 maupun kelas 11 Sedang menjejaki masa pubertas Apa sih yang harus dilakukan ya Ketika kita ada di masa pubertas Dulu juga kak Azmi bertanya-tanya Bertanya tentang hal yang sama Emangnya masa remaja harus ngapain Terus ketika kita pubertas Ya kita harus apa gitu Emang ada yang harus kita lakukan? Dan jawabannya ada Ketika individu itu bertambah usia Pasti juga banyak perubahan dari individu tersebut Perubahan secara fisik Perubahan secara sosial emosi Dan juga keperubahan secara kognitif Pengetahuan Atau bagaimana cara otak itu bekerja Nah jadi udah dipahami ya teman-teman Apa itu masa remaja Kalau yang dulunya yang sangat kita lihat Dan bisa lihat dengan kaset mata ya Berkaitan dengan dulu kita tuh masa Anak-anak tuh gak setinggi ini kak Nah setelah menjadi remaja Atau masuk ke usia remaja Sekarang aku sudah lebih tinggi Dan aku bisa bermain basket Dan juga ada lagi nih Dulu waktu masa kanak-kanak Itu aku belum mempunyai Pembendaharaan kata yang cukup banyak Sehingga ketika komunikasi Aku sulit menyampaikan Apa yang ingin aku sampaikan Nah ketika di masa remaja Teman-teman tuh mengalami perkembangan kognitif juga Dan teman-teman juga akan sudah Mengalami Apa ya Menjalin interaksi dengan banyak orang Itu juga akan berpengaruh Terhadap perubahan kognisi kita Makanya teman-teman pasti di usia Di kelas 10 Ataupun di kelas 11 ini Pasti udah banyak banget yang dikuasai Karena teman-teman sudah Banyak juga mengalami perubahan dari diri teman-teman Nah Lalu Apa ya Yang harus kita pelajari bersama di hari ini Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui Di hari ini kita akan Mempelajari bersama Mengenai informasi Apakah sex education adalah hal yang tabu Bagi remaja Hmm Menurut teman-teman ya Ngomongin sex tuh Ngomongin hal yang jorok gak sih Atau ketika teman-teman Mendengar kata sex Apa yang ada di pikiran teman-teman Aku tidak tahu Apa yang dipikirkan teman-teman Karena cuma teman-teman yang tahu Tapi Ketika Kita mengartikan Sex adalah hal yang jorok Berarti kita belum memahami Secara lengkap Bahwa Sex dari pengertian Itu apa Jadi pandangan orang Tentang sex itu Masih banyak yang keliru Padahal ya Secara arti gitu ya Sex itu Perbedaan secara biologis Antara laki-laki dan perempuan Yang terlihatnya tuh Atau yang dicirikan Dengan Alak kelamin gitu Jadi sex itu ya Perbedaan biologis Antara laki-laki dan perempuan Atau akrab kita kenal dengan Jenis kelamin Itu ya Kalau pengertian tentang sex Tapi rasanya sekarang tuh Masih banyak Atau Banyak politik yang masih salah kaprah gitu Kalau ngomongin tentang sex Dan kadang ya Ngomongin tentang sex juga Masih dianggap tabu Atau Menjadi hal yang gak boleh dibicarakan Di depan umum Karena Banyak yang bilang Kayaknya Ngomongin sex adalah hal yang berbahaya gitu Terus Juga Ada yang bilang Ngomongin sex tuh Belum waktunya bagi kita Lantas kapan yang tepat Untuk ngomongin sex gitu Padahal Berbicara tentang sex Ketika kita mengetahui Arti dari sex itu sendiri Adalah perbedaan Antara Laki-laki dan perempuan Atau secara Akrabnya kita kenal dengan Jenis kelamin Itu pun akan berkaitan gitu Dengan Bagaimana Kita mengenal diri kita Karena Ngomongin sex Itu gak akan Bisa lepas Dengan diri kita sendiri Karena sex Adalah bagian Dari diri kita Yang harus kita jaga Dan juga Harus Kita Ketahui Bagaimana Cara menjaganya Bagaimana Cara Agar Perkembangan Seksualitas Dalam diri kita Juga bisa berkembang Dengan optimal Makanya Sangat sayang sekali Ketika Sex ini Atau Ketika Bincara tentang Sex education Masih Disalah artikan Atau salah takrah Ya Nah Tadi kakak bilang Seksualitas adalah Bagian yang gak bisa Dipisahkan dari Tubuh kita Kenapa gak bisa Dipisahkan Kok bisa sih Nah Kalau tadi kita Udah bahas Tentang arti Dari sex itu sendiri Sex itu Tadi Perbedaan dari Biologis Perempuan Dan laki-laki Atau yang Akrab Dikenal dengan Jenis kelamin Nah sedangkan Ada juga nih Kata yang tidak Terlepas dari Kata sex Yaitu Seksualitas Jadi ada Sex dan juga Ada seksualitas Nah seksualitas itu Sendiri Menyangkut Berbagai hal Yang sangat Luas Kalau tadi Kalau seks itu Cuma berbicara Perbedaan Antara laki-laki Dan juga Perempuan Secara biologis Secara fisiknya Tapi juga Kalau ngomongin Seksualitas Diartikan dalam Hal yang sangat luas Karena berkaitan Dengan biologis Sosial Psikologis Dan juga Budaya Kok rasanya Berat banget ya Bahasan di hari ini Tapi tenang Aku akan Coba sedikit Menjelaskan Agar kita bisa Mendapatkan Informasi Yang sama Di hari ini Nah biar gak bingung Aku kasih informasi Yang lebih mendalam Bahwa Seksualitas Yang tadi Yang berhubungan Dengan biologis Itu berkaitan Dengan organ reproduksi Dan juga Alat kelamin Termasuk juga Bagaimana cara Menjaga Kesehatan reproduksi kita Termasuk juga Perubahan yang terjadi Dalam fisik kita Ketika kita Menginjak dewasa Pasti banyak dong Yang berubah Misalnya Secara fisik Laki-laki Jadi tumbuh jabun Terus ketika Menginjak dewasa Kelumpuan Mengalami menstruasi Nah itu juga Bagian dari Seks Yang berkaitan Dengan biologis Kan hal-hal itu Sering kita temui Tapi kita gak pernah Menyadari bahwa Itu adalah bagian Dari seks biologis Nah kalau sekarang Teman-teman udah tahu Terus selanjutnya Seksualitas yang berhubungan Dengan dimensi sosial Nah ini dipahami Dengan hubungan Atau interaksi Antara Individu dengan lawan jenisnya Antara perempuan Dan juga laki-laki Misalnya Ketertarikan Antara perempuan Dengan laki-laki Atau Kalau yang kita akat Mah Di tantaran sekolah Naksir Naksir kakak Kelas Naksir temannya Nah itu juga bagian Dari seks Yang berkaitan Dengan sosial Nah setelah kakak Memberikan dua contoh Tadi Itu artinya Seks itu adalah Bagian Yang tidak bisa Dilepaskan Dari kehidupan kita Setiap hari Kita tuh Bersinggungan Dengan hal Seksual Atau seksualitas Tapi gak pernah Kita sadari Karena kita gak memahami Arti seks itu Secara benar Nah Terus Ngapain sih Hari ini Kita belajar Tentang Seksualitas Di usia remaja Dan apakah penting Gitu Nah Mungkin juga Teman-teman Ketika ngomongin Tentang seks Teman-teman malu Mengungkapkannya Secara terbuka Bahwa teman-teman Itu butuh Informasi itu Teman-teman Mungkin malu Berkonsultasi Dengan orang tua Mengenai Perkembangan seksualitas Dalam diri Teman-teman Karena teman-teman Menganggap Itu hal yang mengalukan Atau hal yang jorok Padahal Enggak ya teman-teman Tadi kan kita udah Bahas bersama Dan sepakati bersama Kalau Pengertian seks itu Pembedaan Jenis kelamin Dan juga seks juga Berkaitan dengan Apa yang ada di tubuh kita Dan bagaimana Cara merawatnya Nah Kenapa penting Karena Setiap manusia itu Punya Dorongan seksual Dorongan seksual Adalah hal alamiah Yang terjadi Di manusia Jadi Kalau diartikan Dorongan seksual itu Keinginan Untuk mendapatkan Kepuasan secara Seksual Yang diperoleh Dengan perilaku Perilaku seksual Nah Ngomongin perilaku seksual Juga Ini seringkali Disempitkan Artinya Dengan Hubungan seksual Jadi Mayoritas kita Mengartikan Bahwa perilaku seksual Sama dengan Hubungan seksual Tapi padahal Tidak demikian Perilaku seksual itu Artinya Sangat luas Bahkan Contohnya Ketika kita Mulai Dari berdandan Mejen Atau ngapel Ngegombang Nah itu bagian dari Perilaku seksual Begitu juga Sampai kepada Hubungan seksual Itu yang Juga termasuk Kedalam Perilaku seksual Nah kalau tadi Aku bilang bahwa Dorongan seksual itu Menjadi Hal yang Sangat manusiawi Tapi juga Dorongan seksual ini Bisa kita Kendalikan kok Kendalikannya dengan Cara apa Kendalikannya dengan Kita mengetahui Bagaimana Cara kita Merawat Organ reproduksi kita Atau Kita juga bisa Mengendalikannya Dengan Menyeimbangkan Nilai norma Sosial Dan juga Norma agama Makanya Dorongan seksual itu Bisa digenalikan Dengan pengetahuan Batasan nilai Dan norma Yang berlaku di masyarakat Maupun di agama Apalagi nih Usia teman-teman Dan aku juga Waktu itu Menginjak di usia yang sama Ketika remaja Atau di masa puber Masa dimana Organ-organ reproduksi itu Sudah mulai berfungsi Sudah mulai berfungsi Jauh lebih Dari Masa Dan Hormon-hormon itulah Yang menyebabkan Munculnya Dengan seksual Nah Ketika kita Gak membuka diri Untuk memahami Pengetahuan seksualitas Itu jadi hal yang Sangat rugi Kenapa rugi kak? Karena Untuk memahami Pengetahuan seks Itu Sama dengan Kita juga Dapat Menjaga diri kita Menjaga diri dari Kesehatan reproduksi Dan juga Menjaga diri Dalam membangun Hubungan dengan Sekitar Karena kan Di lingkungan sekitar kita Ini beragam ya Terdiri dari laki-laki Dan juga Perempuan Nah Ini akan berpengaruh nih Ketika kita Gak memahami Seks itu dengan baik Nantinya bisa jadi Kita gak bisa gitu Menahan hasrat Durungan seksualitas Dan malah jadi Merusak pertemanan Atau jadi Dampak negatif gitu Padahal di usia Sekarang ini Di usia Masa remaja itu Masa-masanya Eksplorasi Potensi yang ada Di dalam diri kita Dan Masa-masanya Untuk Memubuk diri Membekali diri Untuk Mencapai Hal yang kita inginkan Atau mencapai Cita-cita kita Jadi Akan sangat sayang Dan rugi Ketika teman-teman Tidak membekali diri Dengan Pengetahuan Seksualitas Yang itu sendiri Jadi Jadi Bicara tentang Seks Itu bukan Hal yang tabu ya Justru perlu Dikomunikasikan Dengan orang tua Atau dengan orang dewasa Di sekitar teman-teman Yang teman-teman Yang teman-teman Percayai Agar Kita bisa saling Menjaga diri Menjaga teman-teman Kita juga Dan juga Tidak melanggar Norma sosial Dan juga Norma agama Nah Sekian Informasi Mengenai Pendidikan seksualitas Yang kakak sampaikan Di hari ini Harapannya Teman-teman Jangan berhenti Sampai disini Untuk menggali Informasi Mengenai Sex education Mengenai Diri dan seksualitas Karena hal ini Sangat penting Untuk kita ketahui Dan kita pelajari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Pematerian yang Sangat keren-keren sekali Dari Teman Great Universitas Pendidikan Indonesia Memberikan pemahaman Kepada kita Mengenai seks education Itu bukanlah Sebuah hal yang tabu Alhamdulillah Rangkaian dari Awal sampai akhir Telah selesai Mari kita tutup Kegiatan webinar kali ini Dengan pembacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Saya Anak istihanatul Sebagai MC Pamit undur diri Mohon maaf Bila ada kekurangan Wallahumwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya